Intro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai melakukan pekan imunisasi nasional polio tahun 2024 Sebanyak 25.586 anak usia 0-7 tahun menjadi sasaran pemberian imunisasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan pekan imunisasi nasional atau PIN polio tahun 2024 Pemberian imunisasi dimulai dari anak-anak paut, sekolah dasar, dan selanjutnya baru ke posyandu di setiap kelurahan atau desa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Rangkuti mengatakan terdapat 25.586 anak usia 0-7 tahun yang menjadi sasaran pemberian imunisasi Puluhan ribu anak tersebut tersebar di 8 puskismas, yakni 6.253 masuk wilayah puskismas Mentok 2.887 puskismas Simpang Tritip 1.065 puskismas Kundi Dan 4.406 puskismas Kelapa Selanjutnya 2.829 anak masuk wilayah puskismas Jebus 2.856 puskismas Puput 1.646 puskismas Sekar Biru Dan 3.644 Tempilang 2 anak yang rentan usia 0-7 tahunnya Wajib Dari baru lahir sampai dengan 8 tahun kurang 1 hari Berarti 7 tahun, 11 bulan, 29 hari Seperti itu Mungkin kara-kara kita coba untuk menjaga anak kecuali yang ada di sekolah Kita sudah melakukan pendataan Tiap puskismas sudah real, datangnya ada di Dinkes Itu saya perintahkan dari 2 minggu yang lalu Jangan sampai satu pun anak yang lolos dari jaringan PIN ini Seperti itu Karena akan berbahaya ketika ada satu orang yang tidak terimunisasi Seperti itu Pemberian imunisasi pulio terhadap puluhan ribu anak ini Ditargetkan akan rampung dalam satu pekan Terhitung tanggal 23 Juli hingga 29 Juli 2024 Diharapkan dengan pemberian imunisasi ini Anak-anak di Kabupaten Bangka Barat dapat terhidar dari virus polio Dari Bangka Barat, Bangka Belitung Oma Kisma, AI News, melaporkan Tepukat, Bangka Barat, Bangka Barat dan Bangka Barat Etik, Terima kasih.